Dengan membawa kotak berisi uang sebesar lebih dari 4,7 miliar rupiah, keluarga terpidana Teddy Lau kembalikan kerugian negara dalam kasus korupsi Alkes RSU Julham Binjai dari APBN tahun 2012. Kedatangan keluarga dirut PT Mesa Rinda Abadi ini diterima langsung ke jari kotak Binjai bersama dengan kasih pistus ke jari. Setelah menandatangani berkas berita acara, uang sebanyak 4 miliar, 724.334.262 ribu rupiah ini kemudian dibawa ke salah satu bank BUMN. Untuk disetorkan ke rekening penerimaan negara bukan pajak. Pendistribusi miliaran uang negara ini juga dijaga ketat. Personil kepolisian dan TNI yang bertugas di kantor kejaksaan negeri kota Binjai. Ini dalam hal kasus pindah kejaksaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Tidak tahun 2012 yang disidik oleh kejaksaan negeri Binjai. Dan sedangkan tahun 2014 dan sudah mempunyai kekuatan usaha di bulan Agustus tahun 2012. Dalam kasus korupsi alat kesehatan di RS Uzulham Binjai dari PBN tahun 2012 lalu ini, sebanyak 5 orang telah dijatuhi fonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan. Namun 4 terdakwa diantaranya melakukan banding dan hanya terdakwa Teddy Lau yang menerima keputusan Majelis Hakim. Irwasya Putra Nasetyon melaporkan untuk NET.